Menteri Dalam Negeri Cahyokumwala memberikan kelonggaran batas waktu perekaman data KTP Elektronik hingga pertengahan tahun 2017, karena masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data. Menurut Medagri, hingga kini ada 22 juta orang yang belum merekam data diri untuk KTP Elektronik. Karena itu, batas akhir perekaman data diperpanjang dari akhir September ke pertengahan tahun depan. Terkait kendala ketersediaan Blanko EKTP, Medagri mempersilahkan Kabupaten Kota untuk mengambil di pusat sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Permintaan harus disesuaikan dengan jumlah warga yang merekam data, bukan kebutuhan warga secara keseluruhan.